Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Mempelai Hamasya yang diberkati oleh Bapak Yahweh Saat ini kita sedang berada di Hotel Petramun Dekat lokasi Petra Yang mungkin sekitar 200 meter Di suasana pagi hari ini sangat cerah dan udara sejuk Sekitar 8 sampai 9 derajat Mungkin untuk ukuran orang Indonesia sangat dingin Nah sebelum kita berangkat Kita akan saling berkenalan terlebih dahulu Sambil memulai dengan ibadah sabat Yang setelah itu dilanjutkan dengan makan dan berangkat Terima kasih telah menonton! Ya! Terima kasih telah menonton! Salam teraya Kalimantan Tengah Ini yang punya Jorban ini Salam pagi Bapak yang berkati Saya Anne Gadyono dari Magelang Bapak yang berkati Saya Andre dari Sorong, Papua Barat Saya panggilannya Ciarwo tapi namanya Hadi Ciarwo Saya dari Semarang Semarang Selamat datang Salam saya istrinya Pak Andre Saya Utami Saya di Sorong juga juga Salam dari Semarang Saya Kak Nyati Salam saya Brisco dari Jogja Salam saya Frida dari Jogja Edi Nurantra Saya Salam saya dari Macelan Salam saya dari Macelan Salam Salina dari Macelan Shalom Boketok Mbak Dapri memberkati Andi Li dari Bogor, Jawa Barangkala Dari Stifani Shalom, saya Sintian dari Surabaya Shalom, saya Vera dari Surabaya Saya Bujo dari Solo Shalom, saya Daniel Bukan dari Guasinga, tapi dari Jakarta Shalom, saya Eva panggilan Esri dari Bogor Shalom, saya Mary juga dari Bogor Shalom, saya Mariana dari Bogor Shalom, saya Ismail dari Jakarta Shalom, saya Rika Dermin dari Jakarta Shalom, saya Mega Bukan Presiden dari Malang Shalom, saya Kartika dari Jomba Shalom, saya Mia dari Jomba Shalom, saya Michael dari Ambarawa Shalom, Lili dari Ambarawa Shalom, saya Kip dari Ambarawa Shalom, saya Lemi dari Surabaya Shalom, saya Preskillah dari Jakarta Shalom, saya Aryani dari Surabaya Shalom, saya Mia dari Magelang Shalom, saya Hali Oto dari Mundilan Shalom, saya Yuli dari Mundilan Shalom, saya Woto dari Mundilan Shalom, saya Robi dari Jogja Shalom, saya Kristina dari Jogja Shalom, saya Kip dariPancen dari Jogja Shalom, saya Om Mленan dari Malang Yeah, Lili satu lagi, satu lagi Hikmat Kuim Bersama ibu namanya ibu Ameria Silalahi Jadi orangnya yang ini Terus satunya dari Magelang juga Saya manggannya Kok Andi Istrinya namanya Cilili Tadi masih makan disitu Anaknya Patricia Saya berharap Leoni Oh iya juga Leoni Kenapa kok saya kepengen saudara itu bisa saling kenal Karena kalau kita pergi rame-rame Tapi gak saling kenal Itu seperti hidup sendiri di tengah keramean Kan gak enak Seumpama saudara pas lagi butuh tisu Kalau saudara kenal sama teman-saudara Yang satu rombongan kan Gimana coba Perkara tisu itu bisa fatal Contohnya Saudara Tiba-tiba Wah Keluar umbelnya Kan gak mungkin Begini Kan kelihatan Betul kan Kan mesti gini Gak saya terang Bayangin Kalau saudara gak kenal sama pinggir saudara Kan mesti Dia ngomongin Iya kan Bayangkan gimana Bener gak Betul Tapi kalau tak kenal Boleh tisu ini Oke Gak lah Gitu Nah itu contohnya yang seperti itu Kami memuji kepesaranmu Boleh tisu ini Kami memuji kepesaranmu Gita Buga tisu Kami memuji ke makan Hidrat Kami memuji kemudian Pada Yang several Gila elephant A PC selamat menikmati 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 Kala itu Petra dikenal sebagai kota yang sulit untuk ditembus musuh Selain itu letaknya di lembah wadi araba yang membuat kota ini terhindar dari badai pasir Sayangnya begitu Roma menguasai Petra di tahun 106 Masehi setelah perang salib Kota ini perlahan-lahan menghilang sampai kemudian ditemukan kembali oleh penjelajah dari Swiss Yang bernama Johan Burskrat Ya bangsa Nabatean adalah penduduk asli dari Arab Barat Laut Mereka hidup secara nomaden atau pindah-pindah selayaknya masyarakat pada zaman kuno Wilayah nomaden mereka masih tetap berada di kawasan Yordania sudah sedara Para Nabatean ini baru membuat sebuah kerajaan pada tahun 312 Masehi Seiring waktu kerajaan ini pun berkembang pesat hingga membuahkan hasil karya peninggalan Semegah Petra Nah sekarang kita akan dengarkan penerangan dari tour leader kita yang akan diterjemahkan oleh saudari Leonie Ada yang bilang tempat pengorbanan hewat tapi ada juga yang bilang ini tempat pengorbanan manusia tapi belum ada yang tahu cerita dengan pasti Kenapa Ramzi ceritain ini? Kenapa Ramzi ceritain ini? Karena masalah di sini adalah kita tidak punya banyak penerangan untuk berkata cerita Kita coba memahami Di sini tidak ada peninggalan sejarah dalam bentuk tulisan untuk menceritakan cerita Semua peninggalan sejarah di sini hanya berupa gambar Sekarang ini di belakang di belakang di belakang di Nabateans Dushara Tempat ini adalah tempat penyembahan dari dewa tertingginya Nabateans Dushara Namanya Dushara Meski jumlah dua peninggalan sebagai suara 조금這er anak Sudah musibah Tempat ini멍 safety Sebelumnya ada penahari pengembara atau penahari Mereka mulai menyentui orang-orang pulisan Mereka başna membangun kota Jadi mereka tidak memiliki freundal Mereka mulai belajar dari negara di terkeliling Jadi pada awalnya mereka enggak punya budaya, lalu mereka pelan-pelan mulai mempelajari budaya dari penduduk sekitar mereka. Bahkan untuk kegiatan penyembahan keagamaan, mereka pun belajarnya dari orang-orang suku lain. Ya, kita sekarang sudah sampai di pusat Petra. Ya, sudah setara, seperti yang sudah ketahui bahwa situs kebudayaan ini lokasinya memang diapit beberapa gunung. Di antaranya adalah Jabal Harun atau mereka menyebutnya Gunung Harun. Gunung ini setinggi 1350 meter dan menjadi puncak tertinggi di kawasan tersebut. Gunung Harun bernama lain Gunung Hor atau Elbara. Ini konon adalah tempat pemakaman Harun, saudaranya Moshe. Sejarah Petra memang belum dapat diungkap sepenuhnya, mengingat hilangnya kota besar sebagai pusat peradaban di atas bumi. Pastinya, kemegahan Petra yang ada sekarang ini belum mencapai keseluruhan kota. Dihitung oleh arheolog dari Universitas Yamab di Yordania yang bernama Zaidun Al-Muhaisin, Petra yang dilihat oleh orang-orang saat ini hanya 15% dari total peninggalan kota Petra. Mereka belum dapat menyentuh 85% sisanya karena kesulitan dengan terkuburnya di bumi pada waktu yang sangat panjang. Ya, setelah-setelah kita terus menyusuri Petra yang biasa orang berkunjung sampai ke depan sana tadi. Tapi kita terus masuk ke dalam. Kita ingin lihat kelanjutan dari bangunan yang terbagus tadi. Kita terus masuk ke belakang, saudara. Ternyata di belakang ini juga masih ada banyak peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa yang bisa kita saksikan. Memang sayang sekali jalanan di sini belum dihaluskan, saudara-saudara. Dan terkesan agak kumuh karena bau kotoran ontah. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu, pemerintah di Yordania ini akan membenahi Petra dengan sangat baik sekali. Karena sangat disayangkan peninggalan sejarah yang sangat luar biasa ini kalau dibiarkan kotor. Saya lihat juga jalanan tadi sudah mulai kelihatan dibenahi. Ya, sangat bagus untuk perjalanan masuk pertama tadi. Terima kasih telah menonton! Kita lihat di sini banyak peserta tour yang sangat menikmati perjalanan ini sekalipun jalannya cukup jauh, saudara-saudara. Mereka bisa berselfiria, mereka bisa menyaksikan peninggalan-peninggalan masa lalu yang sangat bersejarah. Yang tentunya ini juga pernah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Nah, kita mungkin tidak akan berlama-lama di sini, saudara-saudara. Karena kita akan lanjutkan perjalanan kembali menuju ke Wadi Rum. Sehingga perjalanan kita tidak akan kehilangan banyak waktu. Untuk itu, saya berharap saudara tetap bisa mengikuti perjalanan tour ini secara nyaman. Dan saya juga berharap next time, di lain waktu, saudara bisa ikut bersama kami untuk tour yang berikutnya, khusus Israel. Sehingga saudara peka akan alam roh, saudara kalau masuk ke sini, saudara akan merasakan ada energi setan yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Wah, ini energinya tebal sekali di sini ya. Mungkin kalau untuk uji nyali, wah boleh juga nih. Ya, jadi saya rasa lebih baik, tidak terlalu lama lah di dalam. Energi setan itu sangat nyata sekali di situ ya. Saya bisa mendeteksi dan cukup tebal energinya di situ. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, kita sekarang sudah berada di luar pintu gerbang, saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat dari kejauhan sana, itu hotel kita yang kita tinggali, Petramun. Sekarang kita menuju ke Wadirum.